yuk 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 selamat pagi balik lagi di Fakri HP motoclock sekarang jam 9.30 pagi saya tadi habis sarapan sama temen-temen sarapan di Bebek Sinjai di Madura bangkalan Madura wih lumayanlah sarapan buat sekalian manasi motor sekalian 1D morning ride aku kesini sama temen-temen temen-temen kampus sih motornya juga macam-macam tak suruh majuai suruh maju aja ini biar 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 tak perangkan motor-motornya ada yang bawa GL CB NBL terus itu ada alt-fiction 2 ada pulsar 180 board up ada teger mata picak dan sekarang rencananya kita mau jalan-jalan pertama jam pertama tadi habis dari Sinjai kita mau jalan ke apa namanya Bukit jadi jadi itu kayak pemandilnya 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 kayak Bukit Kapur gitu sih ini ini Tiger Pitchop ini alt-fiction ini ampulsar ini semuanya temen-temen satu kampus sebenarnya iseng aja sih kita mau di grup kita bahas ayo Sabtu mau kemana rek masa di Surabaya terus masa di kota terus laku-laku menu jalan-jalan maksudnya ya udah akhirnya kita putuskan untuk jalan-jalan ke Madura lintananya sih jadi gini lintananya pertama paginya kita tadi berangkat jam 7 jam 8 jam 8 yang ini kita menuju Bukit jadi ya Bukit jadi ada di daerah Bangkalan Madura setelah ke Bukit jadi kita main ke itu bentar-bentar aku lupa Oh my god Metro Suar sembilan kan itu Metro Suar peninggalan Belanda ada di Bangkalan juga itu mau dia kayak Metro tapi udah ditinggalin sih udah nggak pakai tapi jadi tempat wisata enak tempatnya bagus setelah ke Metro Suar kita bakal ke Arosbaya itu juga Bukit Bukit Kapur eh iya kalau Arosbaya itu Bukit Kapur kalau Bukit jadi penambangan atau penambangan Kapur itu bedanya tahu saya sih nah setelah dari Cinjai jadi Metro Suar terus Bukit Kapur Arosbaya kita bakal makan siang di Matus Resto namanya itu semacam seafood katanya sih terkenal di Bangkalan dan tempatnya enak buat buat res buat leha-leha buat nong-nong-nong juga enak kita jangan makan siang rencananya jadi yaitu ya kebanyakan sih orang baik ke Surabaya kalau Mountain the Army tipis-tipis Sanmori atau 1D morning ride kita kebanyakan pasti tujuannya ke Surah ke Madura lewat Suramadu kebanyakan seperti itu karena emang jalannya enak mulus sekali di Surabaya itu dan nggak seberapa rame kalau di Surabaya udah rame yang kalian bisa lihat sendiri kan Madura itu jalannya kayak gini enak mulus-mulus sekali tapi paling ada yang rusak di beberapa tempat lah rusak lah tapi kebanyakan mulus dan enak banget buat ready pagi-pagi buat ya malasin motor lah nanggapannya enak banget Madura memang jalannya enak banget kan masih hijau juga kanan kiri masih banyak padang-padang kayak gini maksudnya masih enak banget lah buat riding Madura emang joss sip pokoknya udah kalau buat riding rame-rame maupun sendiri jadi gue biasanya tadi kalau hari minggu atau hari sabtu biasanya banyak banyak Moge yang bakal datang ke Sinjay tadi aja kalau Sinjay banyak Moge tadi ada ZX6 Ninja ZX6 ada ZX14 ya ya ZX14 ada Versys ada Harley 2 ada ada apa namanya satu lagi MP Agusta Brutale 800 nggak salah namanya ya jadi ya intanya buat pemandangan juga enak ya kan ada jalan nya seru banget kan lurus halus tapi kalau di sini kalau malam agak serem karena emang lihat ya nggak ada lampu kan nah serem jadi pokoknya belak banget kalau malam karena nggak ada pertanian sama sekali tapi lihat kalau siang atau pagi gini wah juara kan Madura nih kalau buat riding enak banget nah paling jangan rusaknya gini gini abis itu mulus lagi maksudnya nggak banyak banget nggak banyak banyak banget rusak dan rusaknya juga nggak seberapa parah seger oh ya di sini seger banget parah kalau buat nafas ya ini ya ini yang bikin kangen Madura yang bikin riding tour cuma dulu yuk gini ini pertama masih sepi nggak rame kayak di kota-kota besar kayak Surabaya gitu yang kedua jalannya mulus nih lihat dah kayak jalan-jalan di gunung yang ketiga masih hijau-hijau pasti hijau-hijau itu masih lebat gitu lahun-launnya pohon-pohonnya ya dan sebenernya banyak wisata di Madura yang aku tahu ya pertama ini yang kita mau datangin Bukit Jadi yang kedua nanti Merchusuar Sembilangan di Pangkalan juga terus ada di apa namanya ada di arus baya terus ada juga apa namanya tempat-tempat kayak pantai gitu ada pantai Camplong Slopeng Lombong kalau mau agak jauh lagi kita ke arah kita menuju ke mana ya apa ya di mana pokoknya ada pantai namanya Gili Labak iya Gili Labak dan Cangean yaitu kita nyebrang jadi jadi dari Surabaya kita menuju Madura Madura kita menuju ke utara ke Pelabuhan Kaliangat di Tunggu Menep woyah Tunggu Menep bukan sih atau apa Tunggu Menep ya pokoknya dari situ lah nah dari situ kita naik kapal buat kayak Gili Labak atau ke Cangean model yang sama kayak apa kayak yang di Jepala itu apa namanya Peluruh Seribu eh bukan Peluruh Seribu apa apa Kalimun Jawa ini artinya kayak pulau kita bisa snorkeling di situ ada pantainya ada rumah penduduk jadi rumah duduk tapi aku aku dulu pernah sih ke Cangean di situ ya bener-bener belum ada ada fasilitas dari pemerintahan dan segala macam jadi semua semua turis atau semua misatawan yang mau ke sana pure itu di handle oleh warga kita makan-makan di rumah warga nginep-nginep di rumah warga kapal pun punya kapal punya warga dan dia semua di rumah warga tapi kita have fun makanya ya seru aja karena emang kita kita melihat kayak belum terjama gitu kan sepanjang belum terjama oh iya tips kalau mau main atau riding atau turin ke Madura sebisa mungkin bensin motor harus full dari Surabaya karena di Madura masih jarang mau bensin apalagi untuk kamu yang biasanya pakai Pertamax atau Pertamax Plus pasti jarang kamu di Madura jarang banget mau bensin jadinya paling setahu aku bensin cuma satu atau dua atau tiga aku cuma pernah lihat satu sih di bangkalan nah tapi paling kalau mau ecer ada kalau bensin ecer ada punya punya warga tapi kalau kalau kamu biasanya pakai premium Pertamax atau Pertamax Plus atau Pertalight mending kamu isi full dari Surabaya jadi seenggaknya di jalan tenang lah jangan kepikiran bensin oh pacu apa mas enggak harus bisa ada pelangnya kok jadi kanan gitu kalau dari sini itu ada pelangnya enggak ada pelangnya enggak ada pelangnya enggak temenak GPS tak kue lu tak kue lu tak kue sih eh mbak permisi mbak mau nanya kalau ke bukit jadi sini bener ya iya makasih ya bener-bener bener-bener oh ya bener bukan jadi bukit jadi lewat sini mas mau ke bukit jadi lewat sini iya motor berapa motor ini satu perang motor ini tujuh paling biber tujuh buasik mukasih bei zero sekret selamat menikmati dan coban ini belum kelihatan ya jadi disini ada pertambangan buat kapur saya sih pertambangan buat kapur terus ada kolam pemenang yang katanya kolam pemenang itu airnya dari air murni gitu keluar dia akhirnya dibikinin kolam pemenang sama pagi setempat mantep ya ini jalannya bergelombang tapi buat motor-motor teman-teman yang pakai motor support mau kesini bisa lah masih bisa toleri kok ini kerusakan tapi masih bisa toleri loh gak seberapa hancur tapi saran nih kalau waktu ini jangan siang-siang karena warna jalan yang kayak warna tanah yang kayak gini itu kalau siang aku bakal silau banget di mata jadi gak enak banget kalau kesini siang-siang aku bisa gak apa-apa apalagi ini nih ini warna putih kayak gini gak bakal bicara malah kalau siang-siang dah zumba zumba selesai Uit, wasit, wasit, wasit Mbom, mbom, mbom Foto-foto dulu, gan Uit, udah tau, mbom, jadi kayak gini Mbom, mbom, mbom Feeling like the light has just come We must never stop the way But it's jumping out of human hand Grasping into a life Life is happy but it's so insane We must merely make a strive Savannah I'm coming home Savannah We'll never be alone Savannah The beauty of the world Savannah Let's not take a while Savannah The light has gone and come The birds have just begun We will always take a stand For the people, for the land Let's go back to when we were young For the animals we stand Let's go back to when trees were swung Kids across the land Savannah Savannah I'm coming home Savannah I'm coming home We'll never be alone Savannah The beauty of the world Savannah Let's not take a while Savannah I'm coming home Savannah Savannah We'll never be alone Savannah We'll never be alone The beauty of the world Savannah Let's not take a while Savannah Let's not take a while Savannah I'm coming home Savannah I'm coming home I'm coming home We'll never be alone Savannah Savannah Lions roaring in the morning sun Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way Birds jumping out of human head Grasping into a life Life is happy but it's so insane We must merely make a strive Savannah, I'm coming home Savannah, we'll never be alone Savannah, the beauty of the world Savannah, let's all take a ride Savannah The Lions have gone and come The birds have just begun We will always take a stand For the people, for the land Let's go back to when we were young For the animals we stand Let's go back to when trees were swung Kids across the land Savannah, I'm coming home Savannah, we'll never be alone Savannah, the beauty of the world Savannah, let's all take a ride Savannah, I'm coming home Savannah, we'll never be alone Savannah, the beauty of the world Savannah, let's all take a ride Savannah, I'm coming home Savannah, we'll never be alone Savannah, I'm coming home Savannah, I'm coming home Savannah, we'll never be alone Savannah, the beauty of the world Savannah, let's all take a ride Savannah, I'm coming home Savannah, we'll never be alone Savannah, I'm coming home Savannah, I'm coming home